Intro Di video kali ini aku akan unboxing belanjaanku di bulan ini bro Karena dari teman-teman ada yang nanya bang itu belinya dimana Terus aku kok nyari kok gak dapet-dapet seperti itu Sebenernya di Tokopedia banyak ya mungkin kalian gak tau Jadi pas aku belanja sekarang tak kasih tau sekalian Tak kasih linknya buat kalian Oke kita langsung unboxing aja bro gak usah banyak omong Di paketan yang pertama ini aku punya paketan lumayan besar Ukurannya kurang lebih 60 cm tebelnya seperti ini bro Mungkin dari kalian sudah pasti bisa nebak ini isinya apa Paling ya lampu Iya bener ini aku beli lampu dari dan led Jadi rencananya itu semua aquascape yang ditempatku Tak standarin lampunya dari dan led semua bro Kalian kalau mau beli di linknya di ini ya Ini link instagramnya dan di deskripsi juga ada Oke untuk paketan ini tak buka isinya ada Oh adapter adapter kurang lebih ini 24 Watt Karena aku pesennya cuma 24 Watt sih Gak lebih dari itu Terus yang kotak berikutnya ini ada kotak kecil Ini ya paling adapter soalnya ininya 4 bro Lampunya aku pesen 24 Wattnya itu ada 4 Ya aku suka sih dari dan led yang pertama harganya murah Terus garapannya juga rapi bro Responnya juga sangat cepat sekali Maksudnya kita tanya-tanya itu masih dijawab dengan santai Kayak gitu loh ibaratnya itu kita mau konsultasi Tapi pasti dijawab dengan enak bro Makanya itu aku sekarang tak standarin semua dari dan led Awalnya sih emang di sponsorin oleh dan led awalnya bro Tapi sekarang aku beli karena emang kualitasnya emang bagus Jadi kita awalnya dikasih gratis Terus tak coba emang bagus ya udah ngapain pake lama gitu Udah terbukti bagus makanya aku sering beli Dan sekarang tak standarin semua di aquarium di tempatku pake Dari dan led semua ini yang 24 Watt panjangnya 60 cm Seperti ini bro warnanya seperti biasa putih biru Sama merah Untuk paket berikutnya ada paket dari Bogor Kalian pasti bisa nebak isinya apa Isinya taneman Buat kalian yang kemarin nanya Bang beli tanaman aquascape dimana Terus tanemannya jenisnya apa aja yang low co2 Atau pake co2 itu Tanemannya apa aja kalian bisa tanya kesini Nah di yosep aquascape ini semua lengkap bro Dan melayani pengiriman di seluruh Indonesia Kemarin aku pesen ini Aku pesen Monte Carlo Tak kirain paketannya kecil Ternyata montenya gede-gede per paketnya Sama ini Idrupila atau apa ya namanya Aku lupa kalau salah dikoreksi ya dibawah ya Terus ini monte lagi Terus ini bonus Bonusnya apa nih aku gak tau namanya Terus ini juga bonus Karena aku cuma pesen monte sama Tadi Idrupila tadi Nah terus monte lagi Kalau biasanya aku beli di Semarang itu Montenya per cup itu kecil-kecil ini gede-gede Dapat bonus juga rotala Terus dapat apa lagi Oh ini monte Montenya kemarin aku pesen 5 sih Pesen 5 paket Satu, dua, tiga, empat Ini baru empat Empat monte Montenya semua Oh 5 Ini udah 5 Ya pesen 5 sama itu Berarti ini sisanya Masih dapat bonus lagi Mantap Terima kasih bang Yosep buat bonusnya Mantap Ini aku gak di endorse ya bro Ini aku free Apa ini aku beli Maksudnya beli dari bang Yosep itu Asli beli Kalau bonusnya ini emang dibonusi sama dia Setiap kali beli pasti ada bonusnya Kayak gitu Kalau kalian pengen beli langsung aja bro Aman tenang aja Untuk tanemannya dijamin bagus-bagus Kalian bisa konsultasi dulu lewat WA Seperti itu Kalian juga bisa nanya-nanya Tanaman yang cocok untuk pemula itu apa Kalian juga bisa konsultasi ke bang Yosepnya Langsung kontak orangnya aja ya bro Jangan di kontak aku Aku tuh gak paham soal tanaman kayak gini Aku yang tau cuman yang sering tak bikin konten itu aja Oke lanjut ke paket berikutnya Paket ini Yang sering tak pakai Kalau bikin hardscape atau Sering ngelem ngelem Buat kalian yang sering bertanya Bang itu lemnya beli dimana Aku belinya disini Ini lem andalanku bro Jadi selama aku bikin hardscape itu Aku selalu beli lem disini Karena yang pertama itu Harganya relatif murah Terus Juga gede Per botolnya juga besar-besar Seperti itu Kalau kalian cari di pasaran kan Kebanyakan yang kecil-kecil kan Aku pakainya ini Terus Kualitasnya juga Bagus bro Cepat kering dan kuat Makanya kalian sering bertanya Bang Apa gak robo Apa itu nanti gak rusak Kalau di dalam air kayak gini Makanya bro Kalau membuat hardscape Pakai lem yang berkualitas Dan jangan pelit lem Rata-rata Kalian bikin hardscape Pelit Sampai dalam Aquarium Atau dalam tank Ya ancur Lemnya kayak gini Bede kan Ini ukurannya 2 kali lipat Atau gak 3 kali lipatnya Dari Yang kecil-kecil Yang beredar di pasaran Kalau gak salah 2 kali lipatnya Aku beli 60 botol Kemarin harganya Sekitar 400 Berapa Ya lumayan 60 botol Kalian bisa Kalikan Berapa 400an Hampir 450 Aku lupa bro Oke lah Kita lanjut ke Paket berikutnya Paketnya ini juga masih sama Dari dan led Karena bisa nebak Ini isinya apa Yang jelas ini bukan lampu ya Karena lampu aku tadi udah beli Ini paketannya gede banget Aku sampai Pertama datunya juga heran Ini paketan apa Aku perasaan gak Mbak pesen Segini gedenya kayak itu Ternyata setelah tak buka Itu isinya apa bro Ini ada adapternya gede kan Adapternya gede Terus Dibalut sama Almonium Keren Baginya luar biasa Maksudnya Mengutamakan kualitas Supaya barang Yang dikirim itu gak rusak Kayak gitu loh bro Mantap Jadi Soal angkir itu gak usah dipin Yang penting barangnya itu Sampai dengan selamat Kayak gitu Nah kita buka Isinya apa Ternyata isinya adalah kipas Ini kipas 6an bro Dari akrilik Bayangin Sampai semarang gak pecah Gak ada yang patah Keren banget Ini wah mantap Ibaratnya ini apa ya Packnya sangat amat luar biasa Kalian bisa lihat ini Dari akrilik loh bro Kalian bisa lihat Mantep kan Kenapa aku pilih kipas dari dan led Yang pertama itu Karena dia transparan Ngeni kayak gitu loh Kelihatan lebih bersih kayak gitu loh Terus Dia gak berisik bro Kalau kamu nyari kipas buat aquascape Itu jangan yang Kenceng tapi berisik Kamu nyari yang kenceng tapi halus Suaranya Masa kamu mau kerja mau dirumah Lihat aquascape denger suara kipas Nngngng Kayak gitu Kan gak enak kan Nah makanya itu Aku pesan dari dan led Karena bagus kayak gitu Juga gak halangin cahaya Masuk ke dalam tank Ini ukuran Untuk tank Ukuran kaca 12 mili bro Oke Lanjut lagi lah Ke paket berikutnya Di paket ini Juga sama Masih dari dan led Pasti kalian lebih bingung kan Loh bang Kok dari dan led terus tuh Emang Disponsorin sama dan led Enggak bro Ini gak disponsorin Kalau ini emang Bener-bener aku beli sendiri Totalnya juga lumayan banyak Makanya Pas aku sampai Ini tak unboxing sekalian Biar kalian itu gak nanya Maksudnya gak nanya Bang ini beli dimana Ini beli dimana Kayak gitu Nah ini dapetnya kayak gini Tiangnya Belum ada stikernya juga Dan led Sama baut 4 Sama stiker lintas Aquascape lintas provinsi Terus ini adaptornya juga sama Adaptor 24 Watt Oke bener Terus yang kecil ini Ini juga Kalau ini bonus bro Jadi ini dikasih sama dan led Yang ini bonus Panjangnya kalau gak salah 40 cm Terus 18 Watt Karena Ini bonusnya sebenernya udah lama Cuma kemarin ketinggalan Pas waktu Dikirim pertama itu Ketinggalan terus dikirim sekarang Barengan pas waktu beli Jadi packingnya Akoi rapi ya Sampai sini gak ada yang patah Sama sekali Gak ada yang hancur Ini juga Download juga melayani Pengiriman seluruh Indonesia bro Jadi kalian kalau mau beli gak usah ragu Kalian bisa lihat garapannya rapi Juga ada garansinya Enaknya disitu Kalian bisa Sharing Bisa konsultasi Tank kalian ukuran berapa Kalian pakai tanaman apa Bisa dikasih tau sama downloadnya Kira-kira Bagusnya gimana Terus ini 120 cm 24 Watt Ini bukan Ini bukan untuk akuasnya bro Ini untuk Aquarium Karena temenku itu lihat Desennya dari darlet itu bagus Makanya pesen dari darlet Oke lanjut lagi Untuk yang terakhir ini adalah Paket kanister Mungkin kalian sudah pernah lihat Paket ini dibahas oleh salah satu Salah satu youtuber Indonesia Kalian bisa Kita cek aja di youtube Itu udah pernah Ini review Kanister ini Ini kanisternya agaknya murah bro Ini sekitar 200 ribuan Kemarin aku beli sama ongkir Sekitar 290an Kalau gak salah Linknya ini Kalian ini kasih Kalian mau beli disini Di tokopedia Cuman ini ukurannya Kecil bro Awal mulanya Tak kirain besar Ternyata kuat Cil banget Ya ini Tocoknya buat tank 50 cm 50 cm Atau enggak 60 cm Mungkin masih cukup sih Karena ini Kekuatan Mesinnya itu 400 liter per jam Nah Kanister ini Nantinya Mau tak apain ya bro Mau tak pakai Buat hadiah giveaway Di 100k Lumayan kan Dapet kanister kayak gini Lengkap Terus Bagus Terus Kalian tinggal di rumah Tinggal pasang sih Lumayan kan Kita coba Kita coba buka aja Nah Dapetnya kayak gini Ya lumayan sih Harganya Sesuai dengan harganya Menurut saya sih Bagus Terus Kualitasnya dari bahannya Tak lihat juga Kuat sih bro Ya Maksudnya sesuai dengan harganya Kayak gitu loh Untuk Kalian yang misalkan Dari kemarin nanya Bang Pakai filter apa yang bagus Untuk aquascape Untuk aquascape itu Tak saranin pakai kanister bro Karena kalian tuh Enggak capek bersihnya Kanister kayak gini tuh Eh Hampir 6 bulan Enggak pernah Enggak pernah tak bersihin dalamnya Aku punya Tapi Yang DIY Bukan yang pabrikan Kayak gitu Terus Ini kotaknya Isinya paling ya Penelengkapannya Kayak selang Kayak lilinya Terus kayak Nah Dapatnya kayak gini Dua ratus ribuan Lumayan kan bro Dapatnya seperti ini Ini tak buat jadi HGW besok ya Di 100k Terus Ada yang nanya juga bang Kalau aquascape Tanpa filter itu Gimana Sebenernya sih Udah ada ya Yang Diana Membuat aquascape Tanpa filter Cuman Kalau aku sendiri Lebih seneng membuat aquascape Itu yang ada filternya bro Karena Yang ada filternya aja Masih kadang gagal Apalagi yang tanpa filter kan juga Kalau dilihat pasti airnya juga Kurang bagus sih Mendingan pakai filter aja Cari amannya aja bro Terutama buat Pemula ya Buat pemula itu Pakai filter-filter Atau buat aquascape Yang kecil-kecil aja dulu lah Jangan buat aquascape Yang gede-gede Kalian belajar merawat Hal yang sederhana dulu Enggak usah yang rumit-rumit Ya mentah Kalau kalian sultan sih Enggak masalah Banyak duitnya Kalau kalian budgetnya nipis Kayak saya Main yang sederhana dulu Kayak gini contohnya bro Oke lah Sampai segitu ya Unboxing kali ini Semoga membantu buat kalian Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya bro Amin Amin Sampai ketemu di video selanjutnya bro